Intro Pemirsa komika Marshall Widianto memenuhi panggilan Dietrich Krimsus, Molda Mitrujaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyebaran konten pornografi Dea Only Fans. Dininya mengaku hanya berniat membantu karena merasa iba pada Dea. Komika Marshall Widianto tiba di gedung Dietrich Krimsus, Molda Mitrujaya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus penyebaran konten pornografi Dea Only Fans. Pada pemeriksaan ini, Marshall masih berstatus sebagai saksi. Usai diperiksa, Marshall mengaku membeli konten Dea Only Fans secara langsung. Dirinya berniat ingin membantukan naiba melihat permasalahan ekonomi yang dialami Dea. 76 konten pornografi itu dibeli sinilai 1.400.000 rupiah. Jadi apa yang bisa gue bantu yaudah ekonomi. Dan kalau misalkan lu tanya, kenapa akhirnya lu beli? Yaudah, ya karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya gue tukar konten, kalau gue ngasih uang doang takutnya nanti dia tersinggung, akhirnya yaudah tukar konten. Dia kasih gue konten, gue kasih dia uang. Itu intinya. Kalau misalkan ada yang banyak, kenapa gak nyari link gratis? Ya sebenarnya bisa aja nyari link gratis gitu. Dan kenapa gue pake nomor gue sendiri? Kenapa gue gak pake nomor orang lain? Karena memang gue liat gue membantu. Sementara itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zul pernah menyatakan, masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik untuk proses selanjutnya. Nama Marshall Widianto disebut membeli 76 konten pornografi milik Dea Only Fans. Ya nanti kita lihat hasil pemeriksaan ya. Saya belum bisa sampaikan potensi dan juga dampak yang akan nanti dialami ya. Sebelum pemeriksaan selesai ya. Nanti kita update setelah selesai hari ini pemeriksaannya ya. Ada beberapa video Pak? Ada 76 kan itu kan video dan juga beberapa foto yang memuat gambar mengandung pornografi. Sebelum Marshall Widianto, polisi juga telah memeriksa keterangan kekasih Dea Only Fans sebagai saksi akhir pekan lalu. Sementara Dea Only Fans yang menjadi tersangka kembali memenuhi wajib lapor pada senil lalu. Dea kembali diperiksa penyidik dan menjawab 12 pertanyaan selama 4 jam pemeriksaan. Memiliki gaji fantastis, seorang karyawan bank merampok bank lain di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pelaku nekat merampok lantaran terlilit utang hingga miliaran rupiah. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini. Saya Berna Deta Ginting, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Pria berusia 43 tahun ini masuk ke dalam bank dan menondongkan senjata airsoft gun ke staff dan karyawan bank di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada siang hari. Namun aksinya mendapatkan perlawanan dari Satpam Bank. Berisial itu membuat karyawan panik dan keluar gedung bank. Anggota Polsek Jalanak yang sedang patroli membantu Satpam menggagalkan aksi pelaku. Pelaku berinisial BS merupakan pegawai salah satu bank swasta. Polisi menyebut pelaku memiliki gaji yang besar mencapai 60 juta rupiah per bulan sebagai staff HRD. Namun pelaku nekat perampok bank lantaran terlilit utang miliaran rupiah yang harus segera dibayarkan. Aksi nekatnya ini terinspirasi dari film yang ditontonnya. Pengukuh hutangnya dan yang bersangkutan harus membayar hutangnya dan terus dikejar-kejar oleh orang yang meminjamin hutangnya sehingga dia timbul pikiran nekat untuk melakukan kejahatan. Dan apa yang dia lakukan memang sudah dilakukan survei di pagi harinya di mana di daerah tersebut memang ada beberapa bank. Dari tangan pelaku polisi menyita pisau lipat, airsoft gun, alat kejut, petasan asap, dan talitis. BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 365 KUHP, jumto 53 KUHP, dan undang-undang darurat dengan ancaman penjara 10 tahun.